Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Akan terus berlanjut, dengan busur perang sembilan pola emas dan panah tulang sembilan pola emas, masih tak terkalahkan. Sebelum setiap gua, Mimin menundukkan kepalanya dan bergegas masuk. Setelah menarik perhatian semua binatang tulang jiwa, Mimin melambaikan sepasang tanduk di tangannya di satu sisi dan melawan dengan sekuat tenaga. Di satu sisi, dengan armor kulit serbabisa ia menahan semua serangan. Pada saat yang sama, Choo Sing Yun di pintu masuk aula gua membungkuk panahnya dan menembakkan panah tulang yang tajam seperti manik-manik. Jika Anda mengatakan lapisan labirin kuno, jika seseorang bisa menungganginya. Di lantai dua taiko labirin, sebuah tim yang terdiri dari paling tidak sepuluh orang harus datang dan pergi. Suire labirin tiga tingkat, jika Anda tidak membentuk tim yang terdiri dari seratus orang, mustahil untuk bergerak sama sekali. Tapi Choo Sing Yun berbeda. Dengan new manding di garis depan, Choo Sing Yun sendiri bisa meledak dengan kekuatan kehancuran. Dengan busur pertempuran sembilan butir emas dan panah tulang sembilan butir emas, makhluk jiwa tulang ini sangat rapuh. Panah tulang dapat menembak jiwa tulang jiwa. Ada seekor sapi di depan untuk menarik perhatian binatang-binatang jiwa tulang itu. Di belakang mereka, Choo Sing Yun menembak dengan liar, dan makhluk buas tulang jiwa itu hampir tidak bisa membentuk ancaman nyata. Jalan terus. Dalam tiga bulan ke depan, Choo Sing Yun dan New Man telah berkeliaran di lantai tiga taiko labirin. Perlu disebutkan, binatang buas di labirin kuno terlalu padat. Penghasilan New Man telah mencapai level 10 ribu tulang roh berwarna-warni per hari. Hampir setiap saat, New Man menggambar tulang roh berwarna-warni dan mana yang meningkat dengan cepat. Dalam lebih dari tiga bulan, mana New Man telah dipromosikan dari beberapa dekade mana ke mana dari masyarakat Ten Yuan. Dengan peningkatan mana, New Man menunjukkan keterampilan tempurnya, dan kekuatannya menjadi lebih besar dan lebih besar. Di bawah desakan mana, kekuatan sepasang tanduk benar-benar meledak. Ketika mana New Man ditingkatkan menjadi lebih dari satu. Di lantai tiga taiko labirin, binatang buas kerangka dengan 32 tubuh kelas New Man juga bisa membunuh dalam hitungan detik. Pada dasarnya, di mana tanduk lewat di tangan New Man, satu tanduk dapat menghancurkan binatang jiwa tulang. Akibatnya, binatang tulang jiwa yang terbunuh oleh banteng secara bertahap meningkat. Dalam setiap gua, di antara ratusan binatang jiwa tulang, Chu Sing Yun hanya bertanggung jawab atas pemotretan 80. 20 sisanya semuanya dipenggal oleh New Man. Tiga bulan kemudian, tubuh Chu Sing Yun dipromosikan ke level 34, dan tubuh perang New Man juga telah dipromosikan ke tingkat ke 31. Tiga bulan kemudian, Chu Sing Yun dan New Man kembali menemukan pintu masuk ke lantai 4 labirin taiko. Tapi, sebelum memasuki lantai 4 taiko labirin, Chu Sing Yun harus memperbaikinya. Menemukan sudut tersembunyi, Chu Sing Yun mengalihkan kesadarannya melalui proyeksi Yuan Shen dan kembali ke Dewa Tubuh Perang yang Sempurna. Pada saat ini, Dewa Tubuh Tempur Sempurna Chu Sing Yun telah dilatih ke level 15. Meskipun budidaya tubuh tempur yang sempurna, perhatikan yayasan, bukan mengejar kecepatan. Namun, di bawah langit, kecepatan kultivasi masih jauh lebih cepat daripada biksu lainnya. Mempromosikan tubuh pertempuran yang sempurna, Chu Sing Yun meninggalkan gua percobaan tingkat menengah kota Maniu sepanjang jalan. Melalui tander stela kuno, Chu Sing Yun memanggil Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Lebih dari tiga bulan lalu, setelah merabah-rabah misteri busur pendek, Chu Sing Yun memberi tugas kepada ketiganya. Tidak ada alasan untuk menjelaskan, tidak ada alasan. Singkatnya, Chu Sing Yun perlu mengumpulkan busur pendek ini. Ada pun metode mendapatkan, tentu saja, pembelian uang adalah prioritas utama. Namun, jika uang tidak dapat dibeli, maka cara lain, Chu Sing Yun belum membuat batasan. Singkatnya, semua busur pendek yang diketahui harus ada di tangan mereka dalam tiga bulan ke depan. Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, setiap orang harus mendapatkan setidaknya seribu busur pendek, hanya lebih, tidak kurang. Menghadapi perintah resmi pertama yang dikeluarkan oleh Chu Sing Yun, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng semua menaruh hati mereka di dalamnya. Setelah tiga bulan pengumpulan, mereka bertiga menjalankan hampir semua desa ternak liar di sekitar mereka, dan mereka menyelesaikan tugas dengan sukses. Dari sekarang ke sekarang, Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng masing-masing menyerahkan seribu busur pendek. Setelah pemeriksaan Chu Sing Yun, busur pendek ini persis sama dengan busur pendek yang Niu Li berikan padanya. Mereka semua diproduksi dan dihancurkan di medan perang, dengan busur pendek dengan tali busur aneh. Menyingkirkan lebih dari tiga ribu busur pendek, Chu Sing Yun sangat puas. Sejauh ini, semua busur pendek yang diketahui telah jatuh ke tangan Chu Sing Yun di seluruh suku barbarian. Untuk keberadaan seperti mainan anak-anak seperti ini, tidak ada yang dianggap sebagai harta karun. Karena itu, biaya Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng tidak tinggi dan dapat diabaikan. Ini adalah ras manusia. Fitur khusus busur pendek ini ditemukan 10 ribu tahun yang lalu. Namun, suku kuda dan jenius relatif tidak peduli, dan kebijaksanaan mereka relatif rendah, dan mereka biasanya tidak suka berpikir. Di mata suku barbar, busur pendek ini memiliki jangkauan terlalu pendek dan hanya bisa menembak jarak 100 meter. Haluan sedemikian pendek, sehingga anak-anak dari suku barbar, masih bisa bermain. Jika Anda tumbuh sedikit, Anda akan menggunakan busur. Tapi nyatanya, ini busur pendek, meskipun tidak terlalu kuat. Tapi tali busur-busur pendek ini dapat memberikan kekuatan khusus panah. Di bawah berkah kekuatan ini, panah yang ditembakkan akan kebal terhadap gravitasi. Adapun busur pendek, kisarannya terlalu dekat. Itu murni karena elastisitas lengan busur terlalu kecil untuk mendorong panah terlalu jauh. Saya mengubah lengan busur yang terbuat dari emas tulang perang 9 butir, dan jangkauannya dengan mudah menembus tanda kilometer. Tapi, busur dari busur pendek itu jelas bukan produk biasa di zaman kelaparan. Dalam waktu singkat, busur pendek ini pasti tak terkalahkan. Namun, di tempat yang runtuh, yang telah terkikis selama ribuan tahun, kayu dari lengan busur ini telah membusuk. Saya takut kinerja senjata ini hanya seperseratus juta tahun itu. Saat ini, kekuatan busur pendek ini telah berkurang menjadi hampir seperti mainan. Ini adalah kasus dengan peralatan kayu. Mungkin pada masa itu, itu memang sangat kuat. Namun, kayu tidak tahan terhadap erosi waktu. Setelah miliaran tahun berlalu, lengan busur pendek ini sebenarnya tidak lagi layak untuk tali busur ini. Tapi, meskipun Chu Sing Yun tidak tahu, kayu busur pendek ini terbuat dari kayu. Tetapi di era kuno miliaran tahun yang lalu, lengan busur ini harus sesuai dengan tali busur ini. Bahkan jika ada celah di antara keduanya, itu pasti tidak terlalu bagus. Bagaimana busur giok emas dicocokkan dengan tali jerami untuk membuat tali busur? Dengan cara yang sama, bagaimana barnaga dapat menemukan tongkat yang terbakar dan membuat lengan busur? Tentu saja, tali busur dari busur pendek ini jelas bukan tendon naga. Jika tidak, Chu Sing Yun tidak bisa merasakan sepenuhnya. Adapun kompleks makhluk seperti apa, Chu Sing Yun tidak tahu. Menyingkirkan 3.000 busur pendek, Chu Sing Yun tidak meninggalkan 3.000 lengan busur. Meskipun untuk sementara waktu, lengan-lengan ini kehilangan vitalitas dan kehilangan fleksibilitasnya. Namun, selama Anda menemukan biksu kayu senior, mungkin ada cara untuk meremajakan kayu mati ini dan mendapatkan kembali elastisitas supernya. Pada saat itu, ini lebih dari 3.000 busur pendek, bahkan jika mereka tidak dapat mengembalikan kekuatan zaman kuno. Bahkan jika itu hanya dapat mengembalikan 10% hingga 20%, itu pasti dapat dihancurkan. Kolapse Battlefield itu adalah area inti dari pertempuran runtuh. Mereka yang berhak masuk setidaknya ada pasukan-pasukan dari berbagai ras. Apakah mungkin bagi pasukan es dari perlombaan puncak untuk menggunakan busur pendek? Bukan hanya 3.000 busur pendek ini. Bahkan dengan lengan pendek membawa Chu Sing Yun, Chu Sing Yun tidak membuangnya, tetapi memasukkannya ke dalam ranselnya. Meski sementara menggunakan emas 9 butir tulang perang, sebagai lengan busur. Tapi itu hanya sementara. Setelah menerima 3.000 busur pendek di ranselnya, Chu Sing Yun berencana untuk berbalik dan pergi untuk terus kembali ke latihan gua percobaan tingkat menengah. Namun dihentikan oleh Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Dalam tiga bulan terakhir, mereka bertiga melakukan perjalanan ke hampir setiap desa suku barbar, dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih dari 3.000 busur pendek. Semua busur pendek pada dasarnya telah diterima. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa semua busur pendek akan dihancurkan dalam satu jaring. Tapi sejauh Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng diketahui. Busur pendek yang mengalir dari medan perang yang runtuh kurang dari 4.000 pegangan. Oleh karena itu, lebih dari 3.300 busur pendek di tangan Chu Sing Yun pada dasarnya telah mencapai batas. Dalam tiga bulan terakhir, ketiganya tidak hanya membeli banyak busur pendek. Sementara pergi ke berbagai desa di desa-desa barbar untuk membeli busur pendek, mereka juga merekrut sejumlah besar penguasa barbar untuk tentara barbar. Tuan-tuan barbar ini memiliki umur yang berbeda, dan basis budidaya mereka tinggi dan rendah. Tetapi tanpa kecuali, semua memiliki bakat dan potensi yang super. Saya tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi saya memiliki semua bakat dan potensi untuk berkembang ke tubuh pertempuran tingkat 80. Awalnya, para beku seperti itu, semua kekuatan utama pasukan besar, bersaing untuk menyewa tidak bisa mendapatkan Chu Sing Yun. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, Super Master ini sama dengan Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng pada waktu itu. Mereka semua dilecehkan oleh roh jahat, dan ada kemungkinan kegilaan kapan saja. Tidak ada cara untuk menerima pekerjaan, dan tidak ada yang berani mempekerjakan mereka. Kalau tidak, sekali dalam pertempuran, mereka bisa menjadi gila kapan saja. Sekali dalam keadaan gila, orang-orang ini tidak mengenalinya. Seseorang tidak baik, yang pertama mereka ingin bunuh mungkin adalah orang yang mempekerjakan mereka. Saat ini, tidak hanya tidak ada yang berani mempekerjakan mereka. Bahkan, tidak ada orang yang berani bergabung dengan mereka untuk ekspedisi. Bahkan diri mereka sendiri, mereka tidak berani berperang, karena takut ceroboh dan membuat kesalahan besar. Jika mereka mati sendirian, mereka mungkin tidak terlalu takut. Tapi masalahnya, sekali dalam keadaan gila, itu tidak diakui oleh enam kerabat, yang melihat siapa yang membunuh siapa. Para master super ini telah mengunci diri di ruang rahasia dan menjalani kehidupan dalam isolasi. Selama Cu Sing Yun dapat membantu mereka menyingkirkan roh jahat dan menyucikan laut. Beri mereka kehidupan baru, awal baru. Mereka bersedia mengambil sumpah kesetiaan dan mengikuti Cu Sing Yun seumur hidup. Lahir dan mati untuknya, bertarung untuknya di medan perang. Menghadapi hal yang begitu baik, Cu Sing Yun pasti tidak akan menolak. Untuk Cu Sing Yun, itu bukan bantuan murni untuk menghilangkan roh jahat dan memurnikan kesadaran mereka tentang laut. Sambil mengusir roh-roh jahat dan memurnikan pengetahuan pihak lain tentang laut. Cu Sing Yun juga akan mendapatkan banyak kekuatan spiritual murni. Oleh karena itu, untuk Cu Sing Yun, hal seperti itu adalah hal yang baik untuk dicapai dalam sekali gerakan, dan dia sama sekali tidak mungkin untuk menolak. Dalam tiga hari ke depan, Cu Sing Yun menembak berturut-turut untuk membantu lebih dari 300 master super, menyingkirkan roh-roh yang sangat jahat, dan memurnikan pengetahuan mereka tentang laut. Tentu saja, para master yang diundang kali ini pasti lebih dari 300. Master dengan level tempur lebih rendah dari level 60 akan memadatkan roh jahat. Sebaliknya, itu adalah tuan-tuan yang tubuh tempurnya di bawah level 60, yang hanya bisa menyingkat roh jahat pembalasan biasa. Roh jahat pendendam seperti itu bahkan tidak perlu Cu Sing Yun untuk menembaknya sendiri. Niusan, Niu Hai, dan Niu Feng dapat membantu mereka menyingkirkan roh jahat dan membersihkan laut. Perlu disebutkan, tidak peduli siapa yang menembak, selama kekuatan Lei Ziguo digunakan, Cu Sing Yun dapat memperoleh sejumlah besar kekuatan spiritual murni melalui proyeksi Lei Ziguo. Lebih dari tiga bulan terakhir, kekuatan spiritual Cu Sing Yun telah sangat meningkat. Dalam lebih dari tiga bulan, Niusan, Niu Hai, dan Niu Feng tidak hanya memperoleh lebih dari 3.000 busur pendek. Yang paling penting adalah mereka juga merekrut banyak jenius biadab. Pada dasarnya, selama yang disebut Tuan, yang memiliki bakat dan potensi super tetapi dihancurkan oleh roh jahat, dibunuh oleh mereka bertiga. Bisa dikatakan, di antara talenta super selama 10 juta tahun terakhir, lebih dari 60% berada di tangan pasukan utama. Selain itu, sekitar 10% dari mereka adalah pria yang kesepian, dan mereka belum bergabung dengan kekuatan apapun. Dan 30% terakhir, mereka semua dihancurkan oleh tentara Barbar. Pada titik ini, seluruh legion Barbar akhirnya secara resmi didirikan. Semua biksu di seluruh pasukan memiliki bakat dan potensi badan perang di atas level 80. Dan yang paling penting adalah, 3.000 anggota dari seluruh pasukan, semuanya memiliki tingkat pertempuran di atas 50. Di antara mereka, ada lebih dari 300 badan perang, lebih dari 60 level. Tidak ada lebih dari 70 tingkat badan perang. Bagaimanapun, selama badan perang melebihi level 70, itu akan dinobatkan sebagai jenderal biadab oleh keluarga kerajaan Barbar. Dengan latar belakang klan Barbar, para jenderal Barbar dari badan perang di atas level 70 masih bisa dilindungi. Adapun elit suku Barbar di atas level 60, mereka tidak bisa benar-benar merawatnya, dan jumlahnya terlalu banyak. Setelah berurusan dengan urusan legion Barbar, Chu Sing Yun mengendalikan dewa tubuh tempur yang sempurna, kembali ke gua percobaan menengah, dan terus berlatih. Chu Sing Yun memindahkan kesadarannya ke badan perang 0.2. Tubuh kedua telah ditingkatkan ke level 10. Di gua percobaan pendahuluan, tidak mungkin lagi naik. Memandangi dinding berbatu di luar desa, di mulut ngarai. Setelah 3 atau 4 bulan konstruksi, tembok kota yang lebarnya lebih dari 100 meter telah dibangun lebih dari 3 meter. Meskipun tingginya tidak terlalu tinggi. Tetapi di atas medan perang suire tingkat tinggi ini, tingginya 3 meter, sudah sulit untuk dilintasi. Melihat sekeliling, di atas tembok kota berbatu yang tinggi, berkilau dengan rune emas. Dengan rune emas yang bersinar, semua batu di tembok kota terkondensasi menjadi satu. Sambil menghela nafas, Chu Sing Yun tahu bahwa untuk saat ini, klon keduanya tidak dapat pergi dari sini. Dalam keputusasaan, meskipun dia tahu dia membuang-buang waktu, Chu Sing Yun harus membagi nomor 2 dan menekan di sini. Setelah semua, melalui avatar no. 2, Chu Sing Yun dapat menangani hal-hal di desa Maniuniu setiap hari. Jika avatar kedua ditinggalkan di sini, semuanya akan diluar kendali. Setelah memproses semuanya, Chu Sing Yun memindahkan kesadarannya kembali ke nomor 1 Doppelganger. Setelah istirahat, keduanya memasuki pintu masuk ke lantai 4 Labirin Taiko 1 demi 1. Jika Anda mengatakan, 3 lantai pertama dari Labirin Taiko adalah kata-kata dari sebuah labirin yang terdiri dari bagian-bagian. Kemudian lantai keempat dari labirin kuno ini adalah sebuah labirin yang terdiri dari ruang gua besar yang tak terhitung jumlahnya. Di lantai 4 Taiko Labirin, setiap gua memiliki puluhan ribu meter. Setiap aula gua memiliki lebih dari selusin pintu keluar. Ruang gua yang tak terhitung banyaknya, dihubungkan oleh lorong-lorong, membentuk labirin besar yang sangat tak terbayangkan. Perlu disebutkan, mulai dari lantai 4 Labirin kuno ini, klan Serigala Biru akan muncul tanpa akhir. Taiko Labirin memiliki lebih dari 4 lantai dan disebut Land of Chaos. Sebuah tim tanpa kekuatan atau kekuatan apapun tidak memiliki kemampuan untuk berdiri di sini. Sepanjang jalan ke lantai 4 Taiko Labirin, di setiap gua, sejumlah besar makhluk jiwa tulang penuh sesak. Berbeda dengan 3 lantai sebelumnya. Binatang tulang jiwa di lantai 4 Taiko Labirin biasanya tidak dalam bentuk tersembunyi. Langsung ramai di gua. Melihat itu, ribuan binatang buas tulang berkeliaran tanpa sadar di aula gua besar puluhan ribu meter. Namun, begitu seseorang mencoba untuk mendekat, binatang tulang jiwa ini akan berkumpul dan menyerang. Melihat binatang jiwa tulang besar, Chu Sing Yun mengerutkan kening. Dia hanya memiliki 300 panah emas 9 butir, yang tidak cukup untuk menembak begitu banyak binatang jiwa tulang. Kecuali jika semua panah tulang dapat dipulihkan dengan cepat, jika tidak, pertempuran tidak akan berlanjut sama sekali. Namun, masalahnya adalah bahwa di komunitas Tausan Bon Solbis, sapi-sapi itu tidak mampu memulihkan semua panah tulang sejak awal. Bahkan jika itu hampir tidak dapat mencekik binatang jiwa tulang di satu atau dua aula gua, itu terlalu sulit untuk bergerak. Jelas tidak cukup untuk mengandalkan kekuatan dua orang untuk mengendarai empat atau lebih level Taiko Labirin. Ini hanya menemukan seribu tulang jiwa binatang, itu sangat rumit. Bagaimana jika ada lusinan atau bahkan ratusan biarawan klan Serigala Biru saat bertarung dengan makhluk-makhluk jiwa tulang ini. Biksu suku Serigala Biru tidak hanya bergerak cepat seperti angin. Dan mereka juga mahir menembak. Busan panah bergigi angin dapat digambarkan sebagai lubang emas dan seratus langkah diang. Antara berpikir cepat dan pengoperasian otak, segera Cu Sing Yun berbalik dan membawa Niuman bersama, dan kembali ke lantai tiga Labirin Taiko. Untuk periode waktu berikutnya, Cu Sing Yun dan Niuman terus berjalan di lantai tiga Taiko Labirin, berburu sejumlah besar makhluk jiwa tulang. Akhirnya, setelah tiga bulan, tubuh pertempuran Cu Sing Yun ditingkatkan ke level 36. Tubuh pertempuran Niuman juga telah ditingkatkan ke level 33. Awalnya, praktik ini akan berlanjut. Tetapi pada saat ini, Dewa Tubuh Perang Sempurna Cu Sing Yun akhirnya mencapai badan perang tingkat ke-20. Pada saat yang sama, asal-usul tanah dan asal-usul air telah sepenuhnya pulih. Mengontrol roh primordial yang kacau, melalui proyeksi roh primordial Cu Sing Yun kembali ke Dewa Tubuh Perang yang Sempurna. Di ruang belakang, roh primordial Cu Sing Yun yang mendesak-mendesak tubuh perang yang sempurna dan melemparkan disintegrasi Raja Iblis. Segera, dua lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tubuh pertempuran yang sempurna. Di bawah tatapan tertegun Cu Sing Yun, lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, bahkan terpisah, terkondensasi menjadi dua badan perang berwarna-warni. Ini, di bawah tatapan bingung Cu Sing Yun, dua badan perang perlahan terkondensasi, secara bertahap menjadi tidak nyata dan terkondensasi menjadi kenyataan. Menghadapi adegan ini, air berkabut Cu Sing Yun. Ada apa, setelah memiliki tubuh pertempuran 20 tingkat, dapatkah Anda memisahkan dua avatar pada saat yang sama? Antara keajaiban Cu Sing Yun. Pada saat berikutnya, Cu Sing Yun terkejut menemukan bahwa semangat juang di dewa tubuh tempur sempurna telah mengering. Awalnya, dalam hal ini, tubuh yang sempurna akan mengurangi level tubuh untuk melepaskan banyak semangat juang. Untuk meningkatkan level avatar, tapi di bawah pengawasan Cu Sing Yun. Dalam pengetahuan tentang dewa tubuh perang yang sempurna, dalam proyeksi jiwa dari tubuh perang nomor satu, roh pejuang yang bergelombang tiba-tiba menyebar. Dalam proyeksi jiwa dari tubuh pertempuran nomor satu, semangat juang itu seperti air sungai, melonjak, dan bergegas ke avatar nomor tiga dan nomor empat masing-masing. Di bawah tatapan kosong Cu Sing Yun. Avatar nomor tiga dan avatar nomor empat telah dipromosikan ke level 20, dan ini berhenti. Melihat avatar nomor tiga dan avatar nomor empat dengan kagum, Cu Sing Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan tubuh pertempuran nomor tiga dan tubuh pertempuran nomor empat persis sama dengan kekuatan tubuh pertempuran yang sempurna. Yang sama di sini mengacu pada lebih dari tingkat badan perang. Kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan tubuh Lian Chan persis sama. Katakan sesuatu dengan bertanggung jawab. Berdasarkan fondasi peperangan yang solid-yang solid untuk teror. Bahkan tubuh pertempuran tingkat 20 memiliki kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan yang jauh lebih tinggi daripada tubuh pertempuran tingkat 30. Ubah orang lain, mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa avatar no. Satu Cu Sing Yun sudah memiliki tubuh pertarungan 36 tingkat. Namun sebaliknya, kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan dari tubuh pertempuran nomor satu di level 36 tidak sebagus. Dewa tubuh pertempuran sempurna hanya di tingkat ke-20. Dengan kata lain, dua avatar nomor tiga dan nomor empat dari kelas 20 tidak soal kekuatan, kekerasan, atau ketangguhan. Apakah itu pertahanan tubuh perang atau kekuatan itu sebenarnya ada di tubuh perang klon no. Satu, bahkan jika nomor tiga dan nomor empat dipisahkan secara langsung dan dikirim ke labirin Taiko, kekuatan yang mereka berikan pasti di atas tubuh pertempuran no. Satu, berpikir tentang ini, mata Cu Sing Yun tiba-tiba meledak menjadi. Setelah Raja Iblis dibongkar, Dewa Badan Perang yang sempurna mengambil avatar nomor tiga dan nomor empat dan melaju menuju kota Raja Barbar sepanjang jalan. Setelah mengendalikan Dewa Tubuh Perang yang sempurna, setelah memasuki gua percobaan lanjutan. Cu Sing Yun memindahkan Cao Siwanshan ke avatar nomor tiga, memimpin avatar nomor empat, dan melaju menuju Suirei Labirin. Terburu-buru, avatar ketiga dan keempat bergegas dengan kecepatan penuh di sepanjang jalan, tidak membunuh binatang jiwa tulang itu. Karena itu, hanya butuh satu bulan untuk berhasil mencapai lantai tiga Taiko Labirin dan bertemu dengan avatar no. 1. Setelah bertemu dengan avatar ketiga dan keempat, Cu Sing Yun memindahkan roh kacau ke avatar pertama. Mungkin seseorang akan bertanya-tanya. Jelas bahwa kekuatan dan kekerasan serta ketangguhan dari klon ketiga dan keempat lebih kuat. Mengapa Cu Sing Yun kembali ke Badan Perang nomor satu? Ngomong-ngomong, itu luar biasa. Pada hari itu, semangat juang dari avatar nomor satu diekstraksi oleh Dewa Tubuh Tempur yang sempurna. Diresapi ke dalam tubuh klon nomor tiga dan no. Dengan cara ini, level tubuh pertempuran dari avatar nomor satu turun hingga ke tubuh pertempuran pertama. Namun, yang paling mengejutkan Cu Sing Yun adalah bahwa tubuh pertempuran dari avatar nomor satu hanya memiliki satu tingkat nama. Namun kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan dari warframe-nya. Ada pertahanan dan kekuatan. Bahkan di level 36. Meskipun semangat bertarung dalam perang telah kosong, pada dasarnya tidak banyak yang tersisa. Namun, kekuatan dan kekerasan dari avatar nomor satu tidak berkurang sama sekali. Terutama dalam sebulan terakhir, pada saat avatar ketiga dan avatar keempat sedang dalam perjalanan. Avatar nomor satu telah melintasi lebih dari 30 langkah, dan pembunuhan bertahap terhadap jiwa tulang belulang dari lantai tiga labirin kuno sebenarnya telah meningkatkan level tubuh perang menjadi lebih dari 30 level hanya dalam satu bulan. Mulai sekarang, level tubuh pertempuran, kekuatan tubuh pertempuran, kekerasan tubuh pertempuran, ketangguhan tubuh pertempuran, pertahanan tubuh pertempuran, dan kekuatan tubuh pertempuran dari avatar nomor satu telah jauh melebihi avatar nomor tiga dan avatar no. Empat, karena itu, selama Cu Sing Yun tidak bodoh, dia pasti akan mentransfer Chao Siuanshan kembali ke avatar no. Satu, selain itu, dalam empat atau lima bulan terakhir, Cu Sing Yun memangkas sejumlah besar tulang jiwa binatang sepanjang jalan dan memperoleh sejumlah besar tulang perang. Di antara mereka, hanya ada tujuh akar dalam tulang pertempuran sembilan butir saja. Mulai sekarang, Cu Sing Yun telah menyempurnakan tulang perang sembilan butir menjadi dua set pakaian perang tulang. Tulang pertempuran sembilan butir yang tersisa disempurnakan menjadi 600 panah perak sembilan butir tulang. Oleh karena itu, segera setelah avatar nomor tiga dan nomor empat tiba, mereka memiliki satu set lengkap seragam sembilan senjata perak. Selain baju besi, avatar ketiga dan keempat juga menerima busur perang sembilan pola perak dan tiga ratus panah perak sembilan butir tulang. Di lautan pengetahuan tentang avatar ketiga dan keempat primitif virtual baru terkondensasi. Dalam Yuan Shen virtual, Cu Sing Yun telah mencetak teknik pemotretan. Avatar ketiga dan keempat memiliki keterampilan menembak yang sama dengan Cu Sing Yun. Busur perang sembilan pola perak memiliki jangkauan hanya 500 meter. Kekuatan panah tulang sembilan butir perak juga jauh lebih rendah daripada panah tulang sembilan butir emas. Namun meski begitu, ia masih bisa menembus tengkorak tulang jiwa dan membunuhnya di tempat. Oleh karena itu, sejauh swire labirin yang bersangkutan, sebenarnya tidak ada perbedaan substansial antara panah sembilan butir emas dan panah sembilan butir perak. Bagaimanapun, itu adalah lonjakan, tapi jaraknya hanya sedikit lebih dekat. Dengan avatar ketiga dan avatar keempat, tiga busur dan anak panah ditembakkan dan jaring api kematian diletakkan. Avatar nomor satu, nomor tiga dan nomor empat semuanya memiliki keterampilan menembak yang sama. Mahir dalam memanah renju. Pada laju api tiga panah pernafas, panah tulang membentuk garis dan disemprotkan tanpa gangguan. Dimanapun mereka lewat, semua makhluk jiwa tulang, seperti gulma, hancur berkeping-keping. Dengan bantuan avatar nomor tiga dan nomor empat, makhluk buas tulang di lantai tiga taiko labirin tidak bisa lagi melawan. Kecepatan pembantaiannya begitu cepat sehingga New Man sudah terlambat untuk menaklukkan jarahan dan semua panah diambil. Melihat ini, Chu Sing Yun tidak terus berkeliaran di lantai tiga, tetapi langsung menuju ke lantai empat. Mengaum, di dalam gua di lantai empat taiko labirin. New Man meraung dengan raungan, dan mengkhawatirkan ratusan makhluk jiwa tulang dalam jarak seratus meter. Tiba-tiba, ratusan binatang jiwa tulang dengan cepat bergegas menuju New Man dan benar-benar mengelilinginya. Pada saat yang sama ketika New Man dikepung, Chu Sing Yun mengambil avatar ketiga dan keempat menghadap kelompok binatang buas tulang, dan menembak dengan liar. Lian Zhu Jian, pada kenyataannya, bukanlah keterampilan yang luar biasa. Bahkan manusia yang belum pernah berlatih, selama mereka menghabiskan lebih dari sepuluh tahun, mereka juga bisa menembakkan sinar. Meskipun Anda ingin mendapatkan tiga panah per detik, sulit untuk mempertahankan tingkat pemotretan super akurat. Namun, Chu Sing Yun bukanlah orang biasa. Karena itu, frekuensi tiga panah per detik benar-benar terlalu sederhana untuk seorang beku. Melihat sekeliling, avatar nomor satu, tiga, dan nomor empat Chu Sing Yun, dan anak panahnya meledak. Pada setiap tarikan napas, sembilan anak panah ditembakkan ke udara. Dalam suara yang jelas, panah tajam jatuh ke tengkorak binatang tulang jiwa, membunuh mereka sepenuhnya. Tiba-tiba, di dalam aula gua, dapat dikatakan bahwa panah itu jatuh seperti hujan. Bon Sol Bis hancur berkeping-keping. Setiap kali ada sepuluh anak panah, sepuluh napas dan ratusan anak panah, semua tulang dan binatang buas di seluruh gua akan terbunuh di tanah, dan tidak ada yang bisa terus berdiri. Setelah menembak semua binatang jiwa tulang, Chu Sing Yun mulai beristirahat. Pada saat yang sama, avatar nomor tiga dan nomor empat bersama dengan New Man, dengan cepat mengambil panah yang mereka tembak. Dan kumpulkan tulang roh berwarna-warni yang tersebar di tanah, dan tulang perang dengan lebih dari enam pola perak. Awalnya, Chu Sing Yun masih menyerahkan semua linggu yang berwarna-warni kepada New Man untuk diserapnya. Alasan untuk ini bukan karena Chu Sing Yun itu bodoh. Chu New Yun sangat bulis dalam hal ini. Orang ini, tetapi memiliki potensi badan perang di atas level 90. Ketika dia dewasa, dia akan menjadi komandan legion barbar yang paling cocok. Niu San, Niu Hai, Niu Feng, meskipun bakat dan potensinya juga sangat bagus. Namun, bakat dan potensi mereka paling banyak mendukung mereka untuk mengolah tubuh tempur mereka kelebih dari 80 level. Meskipun biasanya, itu sudah cukup untuk membuat mereka tak terkalahkan. Namun, sebagai tentara tingkat atas, jika tidak ada jenderal dengan kekuatan tempur super kuat, setelah semua, sulit untuk berdiri. Dan sapi ini sangat berbeda. Setelah menyerap kristal darah Tukilin, bakat dan potensinya telah sangat meningkat. Karena itu, ia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan badan perang ke level 90 atau lebih. Dan tentu saja itu bukan keseluruhan tingkat 90, tidak juga hanya 91, atau 92. Sederhananya, setelah banteng ini tumbuh, pasti ada kesempatan untuk tumbuh menjadi master 10 besar di medan perang senior Taiko. Meskipun begitu meninggalkan medan perang senior Taiko, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Tapi untuk Choo Sing Yun, selama dia cukup baik di medan perang senior Taiko ini, itu sudah cukup. Meski di permukaan, New Man hanya menjanjikan masa kerja satu tahun. Tapi Choo Sing Yun tidak berpikir bahwa New Man akan mengambil inisiatif untuk pergi. Jika New Man pergi suatu hari, itu berarti bahwa Choo Sing Yun terlalu pelit dan memberinya kurang dari yang ia dapatkan di tempat lain. Dalam hal ini, orang harus pergi. Adalah hal yang paling konyol untuk menjadi pelit dan loyal terhadap orang lain tanpa syarat. Oleh karena itu, Choo Sing Yun tidak pernah khawatir bahwa New Man akan pergi. Selama kepentingan masing-masing adalah sama, asalkan filosofi masing-masing sama, bahkan jika Choo Sing Yun mengusirnya, dia tidak akan bisa pergi. Dari sudut lain, jika Choo Sing Yun benar-benar mengikuti aturan komunitas kerja, dia harus diberikan kepada New Man. Jika Anda tidak memberikan semua yang Anda tidak berikan, kemudian setelah masa kerja berakhir, orang tentu saja akan berbalik dan pergi. Karena itu, satu-satunya cara bergaul untuk waktu yang lama adalah memperlakukan satu sama lain dengan tulus, tidak ada cara lain. Tapi jelas, karakter New Man sederhana dan jujur, dan dia sama sekali tidak pernah puas. Di hadapan tulang roh berwarna-warni yang diserahkan oleh Choo Sing Yun nomor tiga atau empat, dia menolak untuk menerimanya. Dalam kata-kata New Man, tulang roh warna-warni yang dia kumpulkan tidak bisa diserap. Tidak peduli berapa banyak itu, itu tidak berguna dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Dari sekarang ke sekarang, keluarga New Man, dengan satu juta tulang roh berwarna-warni yang diberikan oleh Choo Sing Yun, sudah cukup untuk mendukung kehidupan. New Man sendiri tidak memiliki rumah dan tidak memiliki anak. Karena itu, dia tidak membutuhkan banyak uang sama sekali. Selama ada cukup banyak tulang roh berwarna-warni untuk dia serap kapan saja, itu sudah cukup. Menghadapi pria New yang keras kepala Choo Sing Yun tidak dipaksa. Meskipun dia sendiri terlalu malas untuk menyerap tulang roh berwarna-warni. Pada saat itu, dia lebih suka berpikir lebih. Jika waktu dan energi Choo Sing Yun digunakan untuk menyerap tulang roh berwarna-warni, itu terlalu buruk. Jika Choo Sing Yun tidak menghabiskan waktu mengamati haluan pendek, mencoba mencari tahu, berpikir, dan menilai. Dia akan menjadi seperti orang-orang dari suku Barbar, dan dia tidak akan pernah menemukan misteri busur pendek. Begitu dia tidak dapat menemukan rahasia busur pendek ini, dia tidak akan ingat untuk membelinya. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa nilai busur pendek 3300? Tidak ada yang lain. Dari 3300 tali busur saja, satu bernilai lebih dari 100 juta tulang roh berwarna-warni. Dengan kata lain, bahkan jika lengan busur pendek 3300 tidak dapat menahan kayu mati. Kontribusi dari 3300 busur pendek ini saja bernilai lebih dari 300 miliar tulang roh berwarna-warni. 300 miliar tulang roh warna-warni ini adalah kekayaan yang telah diperoleh Choo Sing Yun melalui pemikiran dan keadilan sejak saat ini. Kekayaan semacam itu hanya bisa diperoleh melalui ketekunan dan observasi. Dan jika Choo Sing Yun tidak menginginkan apapun, ia hanya tahu bagaimana cara menyerap tulang roh berwarna-warni. Maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Pada saat ini, inilah saat avatar ketiga dan avatar keempat memulihkan panah tulang dan mengumpulkan tulang roh berwarna-warni dan tulang perang. Choo Sing Yun duduk di bumi unikon, matanya menyipit. Padahal, kesadarannya sudah tidak ada lagi di sini. Sementara tim sedang istirahat, kesadaran Choo Sing Yun kembali ke desa Maniu dan mulai memerintahkan para wanita dari suku Maniu untuk memilih paprika iblis dewasa itu. Mulai sekarang, Choo Sing Yun memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada waktu untuk menyerap tulang roh berwarna-warni. Avatar No. 2 Choo Sing Yun benar-benar bertanggung jawab untuk menyerap tulang roh berwarna-warni. Karena level badan perang telah mencapai tingkat ke-10, jadi avatar kedua tidak lagi dapat terus meningkatkan tingkat badan perang. Tidak ada yang terjadi, avatar kedua akan menghimpun dan menyerap tulang roh berwarna-warni. Rata-rata puluhan ribu tulang roh berwarna-warni diserap setiap hari. Meskipun roh campuran yang dilepaskan oleh tulang roh berwarna-warni ini diserap oleh Dewa Primitif Virtual No. 2. Faktanya, semua primitif virtual adalah bagian dari primitif Choo Sing Yun yang kacau. Setelah ada kebutuhan, semua roh primordial dapat diintegrasikan. Pada saat itu, semua mana yang terkandung dalam Yuan Shen juga akan terintegrasi. Karena itu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyerap tulang roh berwarna-warni sebenarnya tidak penting. Bagi Choo Sing Yun, semua kultifasi Yuan Shen virtual adalah kultifasinya. Tidak perlu membagi satu sama lain. Ketika Choo Sing Yun menangani hal-hal di desa Maniu-Niu dan mengembalikan kesadarannya ke badan perang nomor 1. Semua yang ada di gua sudah penuh. Niu-Man dengan tegas menolak untuk menerima tubuh perang nomor 3 dan tulang roh berwarna-warni yang dibebankan oleh tubuh perang No. 4. Dalam keputusasaan, tubuh perang nomor 3 dan tubuh perang nomor 4 menganggur, dan mulai menyerapnya. Melihat adegan ini, Niu-Man tergerak dan tergerak. Jelas, meskipun Choo Sing Yun tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Namun dalam hatinya, dia benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Bagus, hal pertama yang dia pikirkan adalah dia. Menghadapi Choo Sing Yun seperti itu, Niu-Man semakin sulit untuk menganggapnya sebagai majikan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun kecuali orang tuanya yang akan memperlakukannya tanpa pamrih. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan, bukan Choo Sing Yun yang bersedia meninggalkan pertanyaannya. Sebelum istirahat setiap hari, Choo Sing Yun menembak dirinya sendiri untuk membantunya menyingkirkan roh jahat dan membersihkan laut. Niu-Man tahu persis apa artinya ini. Meskipun Niu-Man memiliki bakat dan potensi yang menakutkan. Tetapi jika Anda ingin meningkatkan dengan cepat, Anda harus membunuh banyak binatang buas dan jiwa. Sekali periode waktu singkat, sejumlah besar binatang buas dan jiwa buas dipenggal, dan mereka pasti akan dilecehkan oleh roh-roh pendendam dan roh-roh jahat pembalasan. Salah satunya buruk. Selama mereka bisa mengikuti Choo Sing Yun, selama mereka tidak ditinggalkan oleh Choo Sing Yun. Kemudian, dia tidak hanya akan sangat cepat. Yang paling penting adalah bahwa ia tidak akan berada dalam bahaya selama seluruh proses kenaikan. Di masa lalu, dalam setiap pertempuran, Choo Sing Yun akan meninggalkan sejumlah binatang jiwa tulang untuk dibunuh oleh Niu-Man. Dalam setiap pertempuran, Niu-Man akan menggambar banyak bayangan bawaan untuk meredam tubuh. Apalagi, setelah setiap pertempuran, Niu-Man akan mendapatkan banyak tulang roh berwarna-warni. Setelah menyerap linggu warna-warni, mana Niu-Man juga umumnya diangkat. Dahulu, Niu-Man dapat membunuh binatang jiwa tulang besar setiap hari. Setiap hari Anda bisa menggambar banyak tulang roh warna-warni untuk meningkatkan mana. Selain itu, setiap malam, Choo Sing Yun akan membantunya menyingkirkan roh jahat dan membersihkan laut. Menghadapi hal yang begitu baik, tidak lagi apakah dia akan tinggal bersama Choo Sing Yun. Niu-Man khawatir dia akan ditolak oleh Choo Sing Yun dan diusir. Seperti yang dipikirkan Choo Sing Yun, selama dia murah hati, selama dia tidak begitu pelit, tidak perlu khawatir bahwa Niu-Man akan pergi. Bagi Choo Sing Yun, keberadaan banteng ini sangat diperlukan. Mungkin di masa depan, Choo Sing Yun tidak membutuhkan bantuan dan daya tarik Niu-Man sama sekali. Tapi sejauh ini, Choo Sing Yun benar-benar membutuhkan titik daya tarik seperti Niu-Man untuk menarik perhatian Bon Solbis. Dengan perlindungan baju besi dari wilayah leluhur, binatang jiwa tulang di sini bisa membuat banteng merasa paling sakit, tetapi tidak cukup untuk menyakitinya. Adapun pembunuhan sapi, itu sama sekali tidak mungkin. Dengan hadirnya Niu-Man, semua makhluk jiwa tulang tidak akan melihat tiga avatar Choo Sing Yun. Dengan cara ini, tiga avatar Choo Sing Yun dapat menekuk busur dan anak panah mereka dan menembak gila. Jika bukan karena banteng. Sebagai imbalan untuk tentara bayaran lainnya, tanpa seratus delapan puluh tidak mungkin untuk menolak binatang jiwa tulang ini. Karena itu, di labirin kuno ini, walaupun hanya ada satu orang, Niu-Man benar-benar seratus. Dalam beberapa hari ke depan, sekelompok empat orang, terus menerus di lantai empat taiko labirin, terus maju. Akhirnya, hanya tujuh hari setelah keempat memasuki lantai empat taiko labirin. Untuk pertama kalinya, mereka menghadapi serangan diam-diam oleh klan Blue Wolf. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun mereka juga menemukan tim klan Serigala Biru, tetapi tim klan Serigala Biru tidak menyerang mereka. Tapi kali ini berbeda, tepat ketika tiga avatar Choo Sing Yun dengan panik menyelamatkan binatang jiwa tulang itu. Di arah belakangnya, lebih dari 300 biksu serigala tiba-tiba muncul. Begitu mereka muncul, pemanah klan Serigala Biru membungku busur dan panah mereka, dan panah muncul. Lebih dari 300 serigala dari keluarga Serigala Biru, dalam waktu singkat menembak ribuan panah, dan benar-benar meletakkan langit hujan panah. Di bawah amplop panah dan bulu, tiga avatar Choo Sing Yun sepenuhnya tercakup di dalamnya. Menghadapi adegan ini, Choo Sing Yun benar-benar tidak bereaksi. Di medan perang purba canggih ini, aliran udara kacau turbulen, dan aura mengerikan begelombang akan mencakup semua deteksi dan persepsi. Kecuali untuk melihat dengan mata dan mendengarkan dengan telinga, semua metode deteksi lainnya tidak efektif. Tapi, di dalam labirin kuno ini, medannya kompleks, dan sulit untuk membuat garis pandang tidak terhalang. Ketika pihak lain sudah terlihat, jarak antara mereka sudah dalam 100 meter, dan tidak ada waktu reaksi sama sekali. Adapun mendengarkan dengan telinga, mungkin suara dalam jarak 10 meter masih bisa terdengar. Tapi suara 100 meter jauhnya, itu benar-benar tidak bisa mendengar perih. Semua gelombang suara akan tertelan oleh aliran udara kacau dalam 10 meter, dan akan terkikis oleh Yin Saki yang luar biasa. Choo Sing Yun bahkan tidak bisa merasakannya. Jadi, ketika lebih dari 300 serigala dari klan serigala biru keluar satu demi satu, dan hujan panah jatuh ke sisi ini. Choo Sing Yun gagal merespons. Meskipun tiga avatar Choo Sing Yun juga menembakkan panah di sisi lain untuk pertama kalinya. Tapi tiga orang, melawan 300 orang, kekuatan pertarungan antara satu sama lain tidak proporsional. Jingle Bells, dalam dentang sengit, hujan panah lebat ditembakkan pada tiga avatar Choo Sing Yun. Diubah menjadi beku biasa, di hadapan hujan panah yang tajam pasti akan sepenuhnya ditembakkan ke landak dalam sekejap. Tapi Choo Sing Yun berbeda. Choo Sing Yun memiliki set lengkap pakaian tulang. Selain itu, dalam kostum tulang Choo Sing Yun, ia juga menyematkan kostum jiwa kaisar jiwa bintang emas. Oleh karena itu, panah tulang biasa tidak pernah bisa menghancurkan pertahanan Choo Sing Yun. Belum lagi biksu suku serigala biru ini, mereka hanya menembakkan panah tulang perak biasa. Bahkan jika mereka menembakkan panah tulang emas sembilan garis, mereka tidak bisa menghancurkan baju besi Choo Sing Yun. Dan, yang lebih mengerikan, pakaian jiwa satu bintang emas Choo Sing Yun dapat dibagikan dengan semua avatar. Saat ini, kostum bintang satu bintang kaisar jiwa emas Choo Sing Yun telah dimasukkan ke dalam caos primordial gat. Perlu disebutkan bahwa tidak semua pakaian jiwa dapat dibagikan dengan avatar. Pakaian jiwa biasa hanya berisi beberapa aturan, dan itu tidak bisa dibagi dengan avatar lain. Set pakaian jiwa kaisar yang dimiliki oleh Choo Sing Yun benar-benar berbeda. Serangkaian kostum jiwa kaisar ini adalah kondensat dari hukum dan aturan, dan pembawa hukum. Kostum jiwa kaisar bukan hanya sebuah peraturan. Bahkan, kostum jiwa kaisar sepenuhnya dikondensasi oleh hukum dan tidak mengandung kotoran. Bentuknya pada dasarnya tidak berbeda dari tiga monumen kuno. Oleh karena itu, apakah itu roh primordial Choo Sing Yun yang kacau atau roh primordial virtual, semua dapat berbagi hukum di dalam pakaian jiwa. Saat ini, semua avatar Choo Sing Yun dapat berbagi pakaian jiwa kaisar yang sama dengan satu bintang emas dan satu bintang, seperti tiga monumen kuno. Jadi, bahkan di hadapan hujan panah yang ditembakkan oleh pemanah klan Serigala Biru, tiga avatar Choo Sing Yun tidak takut. Di antara busur pertempuran di tangannya, sebuah panah tajam melesat keluar. Pada setiap tarikan napas, setidaknya sembilan biksu di seberang jalan terbunuh. Melihat dari dekat, panah tulang ditembakkan dalam kedahi para biarawan. Pengetahuan tentang laut hancur, dan roh jiwa tidak bisa dijamin. Disintegrasi jiwa adalah apa yang disebut penyebaran jiwa dan jiwa, dan semua jiwa dan roh dihancurkan, sehingga secara alami terlalu mati untuk mati. Menghadapi serangan balik sengit dari tiga avatar Choo Sing Yun, semua Serigala dari keluarga Serigala Biru tidak takut. Untuk sesaat, kedua sisi dipisahkan oleh jarak 100 meter, dan mereka menembak dengan sekuat tenaga. Namun segera, para biarawan dari keluarga Serigala Biru mengetahui bahwa itu salah. Menghadapi hujan panah yang mereka tembak, tiga avatar Choo Sing Yun mengabaikannya sepenuhnya. Namun, panah yang mereka tembak tidak mematahkan baju besi Choo Sing Yun. Panah yang ditembakkan oleh lawan akurat dan kejam. Setiap panah dengan mudah menusuk kepala mereka dan membunuh mereka di tempat. Setelah saling berpegangan hanya untuk 10 napas, lebih dari 300 pemanah klan Serigala diseberang jalan jatuh lebih dari 100. Pada saat yang sama, Niu Men menundukkan kepalanya, menggeram dan bergegas ke arah mereka. Meskipun biksu keluarga Serigala Biru tidak mau, mereka masih harus mundur. Kalau tidak, jika kebuntuan berlanjut, mereka semua akan mati di sini hari ini. Sayang sekali bahwa, mereka menghadapi Choo Sing Yun dan Tukilin. Mungkin ketika mereka datang, Choo Sing Yun tidak bisa mendeteksi mereka. Tetapi karena mereka sudah menyadarinya, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka datang dan pergi begitu mereka mau. Di antara kakinya, Choo Sing Yun mendesak Tukilin untuk mengejar biksu klan Blue Wolf yang mundur dengan kecepatan penuh. Menghadapi pengejaran Choo Sing Yun, para biarawan suku Serigala Biru itu terkejut, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ejekan mereka. Dalam labirin kuno ini, tidak ada yang bisa mengejar ketinggalan dengan tim Serigala Biru mereka. Khususnya, sapi-sapi bodoh ini, seperti sapi-sapi bodoh, tidak mungkin untuk dikejar. Tapi, tepat ketika klan Blue Wolf diam-diam diejek. Saat berikutnya, Tukilin langsung meluncurkan medan gravitasi. Dengan keluarnya medan gravitasi, tubuh Choo Sing Yun menjadi lebih dari dua kali lipat dalam sekejap. Di antara langkah-langkahnya, dia menjadi lebih ringan secara instan. Di sisi lain, pemanas Serigala Biru berlawanan. Pada saat ditutupi oleh medan gravitasi, berat badan mereka langsung berlipat ganda. Meskipun masih bisa bergerak, kecepatan geraknya tidak hanya berkurang secara eksponensial, tetapi juga sangat sulit. Kecepatan satu sisi sangat meningkat, kecepatan satu sisi berkurang secara drastis. Setelah datang dan pergi, Choo Sing Yun dan kelompoknya dikejar angin di belakang tim Serigala Biru. Dalam suara desiran langit, tiga avatar Choo Sing Yun, sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, menembakkan panah cabang seperti manik-manik. Di tempat panah tulang jatuh, satu demi satu pemanah klan Serigala Biru terbunuh di pinggir jalan. Setelah setengah seperempat dari pengejaran satu jam, lebih dari 300 penembak ras Serigala Biru semua ditembak di jalan untuk mengalahkan, dan tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Saat penembak Serigala Biru ditembak, darah-darah mengalir ke tiga avatar Choo Sing Yun. Merasakan darah mengamuk itu, Choo Sing Yun mengerutkan kening. Tidak heran, para penembak klan Serigala Biru suka berburu dan membunuh prajurit barbar. Ternyata setelah kematian kehidupan bijak, kobaran darah yang dilepaskan begitu kaya. Seorang beku yang dapat melatih tubuh perang ke level 30 atau lebih penuh dengan darah di tangannya, dan dipenuhi dengan aura tanpa batas. Roh-roh jahat ini bergabung dengan darah mereka, dan terkondensasi menjadi roh jahat darah. Setelah kematian kehidupan bijak ini, darah dari darah yang terkondensasi ribuan kali lebih tebal dari binatang buas ganas dari tingkat yang sama. Dengan kata lain, Choo Sing Yun menembak dan membunuh 300 penembak ras Serigala Biru sepanjang jalan, dan keuntungannya setara dengan menembak 300 ribu binatang jiwa tulang. Jika Anda dapat membunuh biarawan klan Serigala Biru dalam Bech, maka tubuh pertempuran marah yang hampir mengejutkan. Dan yang paling penting, setelah kematian kehidupan yang cerdas, tidak akan ada roh pembalasan dan dendam roh jahat. Sebaliknya, ia akan segera memasuki reinkarnasi dan bereinkarnasi. Oleh karena itu, berburu untuk kehidupan yang cerdas tidak hanya meraih kesuksesan besar, tetapi juga tidak memiliki kerugian dan efek negatif. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, Choo Sing Yun tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, ia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah untuk meningkatkan efisiensi. Bagi Choo Sing Yun, setiap kehidupan cerdas patut dihormati. Kecuali mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, Choo Sing Yun tidak akan pernah membunuh kehidupan bijak tanpa alasan. Segera, dibawa upaya Niuman dan dua avatar. Semua jarahan dibersihkan. Lebih dari 300 biksu suku Serigala Biru telah mencari total lebih dari 3 juta tiket tulang. Rata-rata, setiap biarawan suku Serigala Biru membawa tiket tulang senilai puluhan ribu tulang roh berwarna-warni. Mengapa orang-orang ini membawa banyak uang ketika mereka pergi keluar untuk bertualang? Padahal, ini juga merupakan hal yang tak terhindarkan. Anda tahu, begitu Anda memasuki labirin kuno ini, dalam beberapa tahun, atau bahkan belasan tahun, dalam beberapa dekade, pada dasarnya tidak akan padam. Sangat tidak nyaman untuk tidak membawa uang. Dan yang paling penting adalah, tiket tulang ini sebenarnya dikeluarkan oleh keluarga kerajaan barbar dan merupakan mata uang yang unik untuk suku barbar. Para biksu suku Serigala Biru ini sebenarnya tidak berguna. Tiket tulang ini semua diburu dari tubuh mereka setelah mereka berburu para biarawan barbar. Tiket tulang ini, dalam keluarga Serigala Biru, tidak dapat diedarkan dan tidak berbeda dari kertas bekas. Tetapi dalam labirin kuno ini, dapat digunakan untuk membeli tulang perang dan berbagai harta di tangan suku barbar. Jika perlu, Anda bahkan dapat bertukar tulang roh berwarna-warni dengan suku barbar berdasarkan persentase tertentu. Dikatakan bahwa, di lantai enam Taiko Labirin, ada pasar gelap yang didedikasikan untuk menjual barang curian. Melihat kehancuran Cu Sing Yun, dia membunuh ke-300 penembak Serigala. Nyuman mengagumi pemeran lima tubuh. Bahkan melihat mata Cu Sing Yun, semua menyala, bersinar dengan cahaya ibadah. Anda tahu, di padang rumput, hal yang paling ditakuti dari binatang buas dan ternak yang ganas adalah binatang Serigala Biru yang datang dan pergi seperti angin. Para biksu dari suku barbar, yang paling ditakuti adalah penembak Serigala Biru. Level tempur penembak Serigala Biru ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dibatasi oleh bakat rasial, sulit bagi para biarawan klan Serigala Biru untuk menaikkan level badan perang menjadi lebih dari 80 level. Namun, bakat kecepatan klan Serigala Biru, dikombinasikan dengan memanah mereka yang sangat baik, hampir membunuh klan barbar. Secara khusus, panah gada angin ledakan terkenal membuat kemenangan biadab. Panah dari panah berduri berangin sangat tajam. Gada tidak hanya sangat keras, tetapi juga tajam dan abnormal, dan secara alami dilengkapi dengan kemampuan menusuk baju besi. Level 40, Serigala Biru dapat menggunakan giginya untuk menggigit kulit sapi level 80 yang biadab. Jadi, ledakan taring dan panah ini begitu tajam sehingga menakutkan. Legenda, selama gigi dari level 60 Serigala Biru dibuat menjadi paku ledakan itu bisa menembus kulit tubuh perang biadab level 90. Ini adalah bakat keluarga Serigala Biru. Bahkan, keluarga Serigala Biru juga bisa berburu prajurit barbar yang begitu brutal dan brutal dengan seteguk gada. Suku barbar yang paling tak berdaya adalah. Suku Serigala Biru memiliki sejarah panjang, dan hampir setiap rumah tangga telah menghancurkan taring dan panah yang telah diturunkan dari leluhur. Panah-panah ini diukir dari tulang-tulang Serigala Biru peledakan, dan ujung panah-panah itu bertatahkan dengan Serigala-Serigala Biru peledakan. Kecepatan panah dan kekuatan menghancurkan baju zirah itu mengerikan. Setelah paku ledakan ini disempurnakan, mereka tidak akan rusak. Dapat diturunkan dari generasi ke generasi, dengan spesialisasi pada kulit tebal Suku Barbar. Meskipun Suku Barbar itu defensif dan kuat, ia sangat kuat. Tetapi Suku Barbar juga cacat, yaitu, kecepatan gerakannya terlalu lambat dan terlalu besar. Bagi Suku Serigala Biru, mereka tidak takut dengan ras yang paling rumit dan lambat. Dalam menghadapi gajah perang yang sama, badak kuda nil, ternak liar, dan ras lambat dan rumit lainnya. Bahkan jika kekuatannya jauh lebih rendah satu sama lain, keluarga Serigala Biru tidak akan pernah takut. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka dapat dengan mudah melarikan diri tanpa kesulitan. Untungnya, tim penembak Serigala Biru yang ditemui Cu Sing Yun dan timnya tidak memiliki ledakan milik keluarga. Yang mereka gunakan hanyalah panah tulang perak biasa. Selain itu, Cu Sing Yun dan pestanya, armor sangat bagus. Niu bilang tidak banyak. Armor yang dijahit dari kulit sapi asli mandul leluhur memiliki sedikit kekuatan untuk menembusnya. Jangan katakan lagi. Bahkan serangan yang menghancurkan dunia liar di masa lalu, pada akhirnya, sebenarnya gagal menghancurkan kulit sapi liar. Bahkan pukulan yang menghancurkan dunia lama gagal merusak kulitnya. Kemudian di dunia ini, ada sedikit kekuatan untuk menghancurkan baju besi Niu Man. Tentu saja, jika dikatakan bahwa Niu Man tidak terkalahkan dalam pertahanan itu sebenarnya tidak mungkin. Meskipun set baju besi ini tidak bisa pecah dan tidak bisa dihancurkan. Namun nyatanya, melalui pelindung kulit Anda masih bisa mengenai Niu Man. Selama pemilik badan perang di atas level 10 Niu Man dapat mengandalkan kekuatan dampak, ia dapat secara langsung menjatuhkannya melalui baju besi Niu Man. Karena itu, meskipun Niu Man tidak begitu jelas. Namun, Niu Sing Yun tahu bahwa bahkan pemana serigala biru yang menggunakan paku angin ledakan yang dibuat oleh gigi binatang buas serigala biru dari tubuh pertempuran tingkat 90 tidak pernah bisa menghancurkan baju besi banteng. Selama dia melindungi kepala dan wajahnya, Niu Man benar-benar kebal terhadap penembakan panah jarak jauh. Adapun Niu Sing Yun, meskipun dia tidak memiliki baju besi yang kuat. Tapi kostum perak sembilan butir tulang Niu Sing Yun dan kostum tulang sembilan butir emas bukan lelucon. Secara khusus, ini juga mencakup kasus kostum jiwa satu bintang emas. Kekuatan pertahanannya jelas bukan yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Bahkan paku ledakan biasa benar-benar tidak dapat diterima. Belum lagi yang biasa ini, hanya panah tulang setinggi tulang. Bahkan, bahkan jika pemana serigala biru ini memiliki paku ledakan nyata, mereka tidak akan pernah berani dibawa ke labirin kuno ini. Panah taring ledakan nyata adalah persenjataan terpenting dari keluarga serigala biru. Kecuali keluarga serigala biru melancarkan operasi militer, setiap biarawan dari keluarga serigala biru tidak diizinkan untuk menggunakan lonjakan ledakan ini. Panah berduri ini biasanya diabadikan di ruang rahasia suku serigala biru. Jika Anda tidak mendapatkan perintah dari Raja Serigala, Anda tidak dapat dengan mudah memintanya. Setiap kali, Raja Serigala akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Setelah inspeksi dilakukan, jika Anda tidak bisa mendapatkan paku ledakan, semua orang di keluarga ini akan dipenggal. Alasannya adalah bahwa Raja Serigala sebenarnya khawatir. Khawatir bahwa pemanah klan serigala biru secara tidak sengaja akan kehilangan panah taring terkutuk yang berharga dan berharga ini yang diwarisi dari zaman kuno. Setelah kartu hol ini hilang, suku serigala biru tidak cukup untuk berdiri di medan perang senior Taiko ini. Keluarga serigala biru tanpa paku berangin. Seperti serigala biru tanpa gigi. Benar-benar mustahil untuk bertahan hidup di medan perang Taiko canggih ini. Kalau bukan karena takut panah berduri berangin ini, bagaimana mungkin klan barbar mentolerir klan serigala biru, dan telah ada dengan aman selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dalam labirin kuno ini, Chu Sing Yun tidak perlu khawatir tentang ancaman panah taring yang berangin. Tentu saja, semuanya mutlak. Meskipun tidak akan menemukan skala besar, ledakan panah berduri. Tapi jika penembak serigala biru tertentu membawa panah taring ledakan dengannya, itu sangat mungkin. Lagi pula, bahkan jika Raja Serigala secara teratur mengirim orang untuk memeriksa, tidak mungkin untuk mengetahui dengan jelas berapa banyak taring dan panah yang seharusnya ada di setiap rumah tangga. Karena itu, jika Anda diam-diam mengeluarkan semburan panah berduri untuk melindungi tubuh Anda, itu masih sangat mungkin. Bahkan, setelah berburu ke 300 penembak sirius, dari menjara, Chu Sing Yun menemukan tiga panah tulang yang sangat istimewa. Perhatikan baik-baik, tiga panah tulang menunjukkan warna biru abu-abu. Batang panah tulang sangat tipis, dan permukaannya ditutupi dengan garis-garis rambut. Terutama panah berbentuk kerucut, meskipun biru dan abu-abu, tetapi titik tajam panah itu menyeramkan. Chu Sing Yun mencoba menusuk panah dengan jarinya. Dengan hanya menyodok sedikit, ujung panah yang tajam menusuk jari Chu Sing Yun. Melihat darah merah turun di jari-jarinya, Chu Sing Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Untungnya, baru saja penembak serigala biru berpikir mereka bisa membunuh Chu Sing Yun dalam hitungan detik, jadi mereka tidak segera menggunakan lonjakan ledakan ini. Meskipun digunakan kemudian, itu salah dan memilih niuman sebagai target. Masih kalimat itu, segala cara yang diketahui tidak dapat menghancurkan baju besi niuman. Bahkan jika panah angin kencang ini berduri, sama sekali tidak bisa. Terima kasih telah menonton!